Sejumlah keluarga telah menunggu dan menjemput di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Seperti apa suasana penjemputan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta? Kita bergabung dengan rekan kami, Edra Pramaskara di sana. Edra, dari pantauan Anda, ada berapa WNI yang dijemput langsung oleh keluarga mereka? Iya, Rory. Sampai saat ini kami memantau di area Bandara Komersil, Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Ini memang untuk keluarga dan juga kerabat, terutama ini orang tua dari para WNI yang sudah berhasil dievakuasi dan terbang menuju Jakarta, ini sudah bertemu dengan keluarganya masing-masing. Dan ini terbagi di beberapa titik, seperti misalnya di Bandara Komersil, dan juga di Pintu Kedatangan, dan juga di Pintu Selatan. Tadi kami memantau ada sekitar sejumlah warga negara Indonesia, seperti misalnya sekitar belasan begitu warga Indonesia yang langsung bertemu dengan keluarganya masing-masing, bertemu dengan orang tuanya masing-masing, untuk kemudian berkomunikasi, menyampaikan bagaimana kondisi mereka saat ini. Dan dari warga negara tersebut, warga negara Indonesia tersebut yang sudah bertemu dengan orang tuanya, ini menyampaikan bahwa mereka dalam kondisi yang sehat, dan juga dalam kondisi yang baik ketika mereka sampai di Jakarta saat ini. Total memang sudah ada 286 warga negara Indonesia, ini termasuk 243 diantaranya yang dievakuasi dari Wuhan, Tiongkok, kemudian terdiri juga dari awak kabin dan kru, serta dari pihak KBRI yang sudah menjalani karantina selama 14 hari di Natuna, sudah tiba di Jakarta, begitu, dan seluruhnya ini sudah bertemu dengan pihak keluarga, dan juga dari pemerintah daerah. Memang tadi ada beberapa yang diserahkan terlebih dahulu kepada pemerintah daerah, di daerah yang masing-masing, dan ini tercatat ada 30 provinsi yang hadir pada hari ini, dan ini menjadi otoritas dari Pemda masing-masing untuk menentukan apakah mereka akan langsung diserahkan kepada pihak keluarga, atau berada bersama Pemda terlebih dahulu, baru kemudian diserahkan kepada pihak keluarga, dan kembali ke daerahnya masing-masing. Tadi memang ada beberapa yang sudah bertemu dengan keluarganya masing-masing, dan menyampaikan bahwa kondisi mereka sehat, dan berikut kita simak pernyataan selengkapnya dari warga negara Indonesia, yang sudah menjalani karantina selama 14 hari, dan sudah bertemu dengan keluarganya masing-masing. Kami mahasiswa Indonesia yang ada di Wuhan, kami dari Central Sena Normal University, dan kami terima kasih sekali buat teman-teman media yang sudah menyambut kami, terima kasih banyak, kami semua sehat, teman-teman yang ada di Natuna selama observasi, semuanya sehat, tidak ada yang terkena virus corona, Alhamdulillah. Dan gejalanya pun ya, belum ada sampai hari ini, kita tidak ada gejala dari virus coronanya ya. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih untuk pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, Ibu Kemel. Kemudian KBZ, Deni, BNPB, Perhati, Himpunan Pelajar Indonesia, Tiongkok. Dia dapat dilihat bahwa tampak warga negara Indonesia, yang sudah menjalani karantina tersebut dalam kondisi yang baik, dan mereka juga menyampaikan bahwa mereka ini dalam kondisi yang sehat, dan mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan sehingga mereka bisa sampai di Jakarta ini dengan selamat. Dan selain itu juga warga negara Indonesia yang sudah menjalani karantina ini juga sudah diberikan sertifikat kesehatan dan tadi dari WHO juga menyampaikan bahwa seluruhnya ini dalam kondisi yang baik. Namun apabila memang ada hal yang ingin dikomunikasikan ataupun diinformasikan terkait dengan kesehatan dari mereka ini dapat berkoordinasi langsung dengan dinas kesehatan di masing-masing daerah untuk menyampaikan kondisi yang mereka alami ataupun mengkomunikasikan begitu terkait dengan perkembangan yang mereka lakukan. Namun memang sampai saat ini disampaikan dari Kementerian Kesehatan bahwa tidak ada pantauan khusus bagi mereka karena memang dinyatakan seluruhnya dalam kondisi yang baik. Rory. Edra Pramaskara melaporan langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta.